Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tapi lovers penjumpa lagi di video kali ini kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC kalian yang punya pertanyaan masukkan, tulis di bawah di kolom komentar dan langsung dengarkan UFC merupakan organisasi MMA terbesar di dunia yang menjadi tujuan akhir mimpi seorang faktor yang ingin sukses berjajar petarung-petarung hebat telah mengisi daftar ranking di masing-masing kelas mulai dari kelas terbang hingga kelas berat mereka semua adalah petarung-petarung terbaik yang telah tersaring hingga tersusun menjadi sebuah susunan peringkat mulai dari yang terbaik hingga yang lebih baik di masing-masing kelas telah dikuasai atau dipimpin oleh seorang juara yang merupakan petarung yang paling hebat di divisi tersebut karena telah mengalahkan hampir semua petarung terbaik di kelasnya seperti di kelas ringan saat ini dikuasai oleh petarung asal Dagestan Rusia yang bernama Islam Makachev dia telah mengalahkan hampir semua petarung-petarung terbaik di kelasnya seperti Charles Oliveira, Armand Sarukian, dan yang lainnya hingga dia dinobatkan menjadi juara pada tahun 2022 lalu atau juga di kelas buli yang saat ini dikuasai oleh petarung yang berasal dari Georgia Ilya Topuria adalah petarung yang telah mengalahkan Alexander Volkanovski di kelas welter ada nama Leon Edwards yang menjadi juara setelah mengalahkan Kamara Usman di kelas menengah ada nama Drikus Duplesis yang menjadi juaranya setelah mengalahkan Sin Shrekland di kelas berat ringan ada Alex Pereira yang menjadi juara di kelas berat ada nama John Jones di kelas bantam ada nama Saint O'Malley dan di kelas terbang ada nama Alexander Pantoha nama-nama tersebut adalah raja-raja yang sedang berkuasa di divisi mereka masing-masing mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik lantas di antara mereka siapakah yang terbaik kalau masing-masing dari mereka adalah seorang juara hanya ada beberapa juara yang pernah saling bertarung untuk membuktikan diri siapa raja yang terbaik itu pun dari kelas yang tidak terlalu jauh perbedaan berat badannya seperti saat Islam Makachev versus Alexander Volkanovski kedua petarung ini adalah juara aktif saat itu dan Islam Makachev keluar sebagai pemenangnya sebanyak dua kali pertarungan seperti ini sangat langka karena yang bertarung adalah juara di divisi masing-masing karena itu sulit menentukan siapa dari juara-juara ini yang paling baik makanya UFC memiliki daftar lain yang bisa menentukan siapa juara paling hebat di antara juara-juara lainnya daftar tersebut sering disebut pound for pound atau daftar petarung paling hebat lintas divisi daftar ini dihuni oleh juara-juara dan mantan-mantan juara yang masih aktif bertarung di UFC ada 15 nama-nama petarung yang mengisi daftar tersebut mulai dari yang paling bawah ranking 15 ada Ajaman Sterling yang merupakan mantan juara kelas Bantam ranking 14 dihuni oleh Sinus Treklan yang merupakan mantan juara kelas menengah di ranking 13 ada nama Tom Aspinal yang merupakan juara interim kelas berat saat ini di ranking 12 ada nama Israel Adekaka yang merupakan mantan juara kelas menengah di ranking 11 ada nama Charles Ulithira yang merupakan mantan juara kelas ringan di ranking 10 ada nama Alexander Pantoha yang merupakan juara kelas terbang saat ini di ranking 9 ada nama Derikus Duplesis yang merupakan juara kelas menengah saat ini di ranking 8 ada nama Max Holloway, pemegang gelar BMF dan mantan juara kelas bulu di ranking 7 ada Alexander Volkanovski yang merupakan mantan juara kelas bulu di ranking 6 ada nama Sin Omale yang merupakan juara kelas Bantam saat ini di ranking 5 ada Ilya Tupuri yang merupakan juara kelas bulu di ranking 4 ada nama Alex Pereira yang merupakan juara kelas berat ringan saat ini di ranking 3 ada nama Leon Edwards yang merupakan juara kelas Welter di ranking 2 ada nama John Jones yang merupakan juara kelas berat dan di ranking pertama Alhamdulillah petarung terbaik di antara juara-juara terbaik petarung yang tak terbantahkan seorang muslim yang taat Islam Makachev dialah Islam Makachev yang saat ini menjadi petarung terbaik di organisasi MMA terbesar di dunia di antara ratusan petarung-petarung UFC ternyata yang paling hebat adalah seorang yang bernama Islam di antara puluhan juara-juara yang ada yang terhebat adalah seorang yang bernama Islam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!